Banjir yang merendam kecamatan Losari, Kabupaten Berbes, Jawa Tengah, sejak 4 hari lalu mengakibatkan warga korban banjir kesulitan air bersih. Hingga Senin pagi, 4 desa masih tergenang banjir setinggi 40 hingga 60 cm. Memasuki hari keempat, banjir masih menggenangi desa kecipir Berbes, Jawa Tengah. Tak hanya kesulitan akan hilangnya aliran listrik yang harus dipadamkan PLN demi keamanan, warga juga kini mengalami kesulitan air bersih. Meski PDAM Berbes ikut menyediakan bantuan air bersih perharinya lewat satu mobil tangki, namun hal ini belum mencukupi kebutuhan warga untuk melakukan aktivitas seperti mandi, mencuci, ataupun memasak. Yang paling mendesak sekali itu air bersih, air minum, sama itu obat-obatan. Sama pentes ya buat anak-anak. Jadi ini sumur sudah teruk semua ya, Bu? Enggak bisa, ke luar. Enggak bisa. Hingga Senin pagi evakuasi masih dilakukan aparat gabungan untuk mengungsikan warga ke tempat yang lebih tinggi. Posko pengungsian tersebar di beberapa titik di antaranya di kantor kepala desa Kecipir dan sejumlah rumah warga. Sementara data dari Badan Penanggulangan Bencara Daerah Kabupaten Berbes, banjir sejak Jumat lalu telah menelan tiga korban jiwa. Korban meninggal akibat banjir dan semuanya terseret derasnya arus banjir hingga hanyut ke aliran sungai. Dari Berbes, Jawa Tengah, Unibar, INews melaporkan.